Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel, dan kita jumpa kembali di video Hyperdash GP. Di video kali ini, saya akan menunjukkan walkthrough dan settingan mobil saya dalam melewati quest yang baru di Season 9 ini. Nah, kalau di video sebelumnya saya membahas mengenai quest Cyclone Magnum, di video kali ini saya akan membahas mengenai quest Sora. Kalau kalian lihat menu ini, quest Sora adalah quest yang ketiga. Di quest kali ini ada total 4 stage, tapi layoutnya hanya ada 2. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah layout pertama dari questnya si Sora. Oke, kita langsung mulai aja dari layout yang pertama. Ready? Go! Oke, race kita mulai. Kali ini saya menggunakan bodi 3Dagger X. Jadi keunggulan dari bodi 3Dagger X ini adalah dia dapat meredam benturan pada saat mendarat. Jadi kestabilannya tinggi. Nah, langsung selesai guys. Kebut! Waktunya di 14,234. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah layout kedua dari questnya si Sora. Layoutnya tuh cukup teknikal dan cukup panjang. Kalau saran saya, pada layout kali ini, kalian menggunakan break part atau bodi yang memiliki skill break. Ready? Go! Nah, di race kali ini, seperti yang kalian lihat, saya menggunakan bodi Rastinger. Bodi Rastinger ini juga memiliki skill break ya. Oke, ini sudah di lap kedua. Masuk ke final lap, guys. Di sini banyak lompatan-lompatannya. Mendekati finish. Go! Waktunya adalah 24,075. Nah, untuk questnya si Sora ini, seperti quest sebelumnya, kalian juga bisa menukarkan coin dengan beberapa item. Salah satu item yang bisa kalian dapatkan khusus untuk event ini adalah bodi Saber Soramaru. Nah, di sini saya hanya mengambil bodinya untuk koleksi aja, bahwa saya sudah pernah mengikuti event ini, tapi experience-nya saya nggak ambil, karena saya nggak berencana mengembangkan bodi itu. Sisanya berupa parts, dan seperti biasa, hampir di setiap quest ya, ada kristal experience merah yang menurut saya sangat berharga. Nah, beberapa waktu lalu, saya diajarin oleh racer lain yang ada di grup WhatsApp, cara untuk melakukan top-up di game ini. Akhirnya saya melakukan top-up sebanyak 3.500 yen, dan sekarang saya akan gunakan untuk membeli Starcoin. Nah, kalau kalian melakukan top-up, saya sarankan untuk membeli paket yang saya tandai di layar ini. Dengan membeli paket tersebut, kalian akan mendapatkan total 5.000 coin. Jadi, setelah nanti kita beli paketnya, akan muncul mission-mission baru yang bergantung pada level kalian. Sebagai contoh, misalnya kalian sudah mencapai level 25, maka kalian akan mendapat 400 coin. Kalau kalian sudah mencapai level 50, kalian akan mendapatkan tambahan 1.400 coin. Jadi, tiap level itu ada tambahan coinnya, dan totalnya itu seperti yang saya bilang tadi, dapatnya adalah 5.000 star coin. Jadi, menurut saya ini benar-benar berharga paketnya. Sekarang kita beli paketnya ya. Oke guys, di sini kalian bisa lihat ada tanda bahwa saya baru melakukan pembelian. Wih, level 4, premium rank. Jadi, ada kayak peringkat-peringkatnya kalau kalian melakukan top-up. Nah, kalau paketnya sudah dibeli, jangan lupa untuk menebus star coinnya di bagian mission. Lihat guys, total star coinnya sekarang itu 3.399. Nah, manfaat yang akan kalian dapat dengan melakukan top-up dan memiliki premium account adalah kalian bisa melakukan gacha 50 star coin untuk 1 buah part. Jadi, pilihannya yang ini. Dan kita lihat gachanya kita mulai. Saya dari kemarin ngincar break part. Mudah-mudahan kalian ini dapat nih. Oke, go. Please. Oke. Ini gak dapet. Ini udah pasti deh. Gak ada pelangi-pelanginya gitu. Warah banget deh. Orang udah top-up, dapetnya masih ban juga. Tega-tega. Tega-tega-tega. Seperti yang kalian lihat, setelah melakukan tarikan gacha yang pertama tadi, pilihan 50 star coinnya udah hilang. Jadi, fitur itu hanya bisa dilakukan 1 kali per hari. Nah, kalau kalian lihat, ini kan velgnya saya cukup menyedihkan ya. Ini udah season 9 loh, guys. Dan velgnya saya tuh masih nyembul kayak gitu. Sekarang kita akan coba gacha tiket gold. Mudah-mudahan saya dapet velg yang lebih ganteng supaya gak nyembul lagi. Oke. Oke, warna merah. Medium. Dimulai. Ya, ketinggalan. Oke, belum. Belum bersesai. Lompat. Ya. Gak keluar, guys. Rainbownya gak keluar. Ini ampas lagi nih kayaknya. Kita skip aja. Gear lagi. Ampas lagi, guys. Jadi gitu ya, guys. Namanya gacha itu bener-bener pure untung-untungan. Kadang bisa hoki banget dapet parts yang kita idam-idamkan. Tapi kadang udah nyoba sekian ratus koin pun gak keluar satupun parts yang kita inginkan. Dapetnya ampas semua. Oh iya, ada satu lagi hal yang belum saya sampaikan. Nah, apabila kalian sudah melakukan top up dan memiliki premium account, kalian akan ketambahan beberapa tools yang dapat meningkatkan keberhasilan modifikasi parts kalian. Jadi, kalian akan dapat tambahan tools. Pertama, obeng. Kemudian dapet nipper. Kemudian dapet yasuri atau kikir. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like bila kalian suka dengan video ini. Klik dislike aja bila gak suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.